Terima kasih masih bersama saya Muhammad Solihin dalam Kompas Jumber. Saudara melimpahnya daging sapi saat Hari Raya Iduladha bisa diolah menjadi sosis dengan bumbu tradisional agar lebih awet dan aroma daging sapi tetap terjaga. Olahan sosis daging sapi ini juga bisa menjadi solusi agar anak menyukai daging kurban. Sosis daging sapi tanpa bahan pengawet sukses dibuat oleh dua orang mahasiswi Fakultas Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Jumber yakni Nurlaili Amelia dan Rintan. Mereka mencampur daging sapi dengan bumbu tradisional yakni bawang putih, garam, gula, minyak sayur, dan beragam bumbu lainnya. Bumbu ini membuat sosis tahan lama meski tanpa bahan pengawet dan aroma daging sapinya terasa. Pembuatannya tak jauh berbeda dengan sosis pada umumnya. Namun teknik pencampuran dan penghalusan bumbu beserta daging menggunakan teknik khusus yakni dicampur dengan es batu. Penambahan es batu saat penghalusan dapat menjaga suhu daging tetap dingin saat digiling sehingga protein dan kandungan gizi tetap terjaga dan daging tetap segar. Usai digiling dan dihaluskan, sosis daging sapi dikukus selama 30 menit. Satu kilogram daging sapi dapat menghasilkan 50 buah sosis dengan ukuran panjang 15 cm dan diameter 3 cm. Kita membuat sosis tanpa pengawet, kemudian rasa dagingnya lebih terasa. Sosis daging ini kan seleranya anak-anak juga, jadi anak-anak lebih suka, terus bisa dibuat oleh ibu-ibu. Jadi kan biasanya ibu itu bingung kalau misalnya banyak daging itu mau dibuat apa, salah satunya bisa dibuat sosis sendiri. Pembuatannya juga cukup mudah, dengan band yang didapatkan juga cukup mudah. Sosis daging sapi bumbu tradisional juga dapat dijadikan terobosan bagi pelaku usaha mikro kecil mendengar.